Jangan ke anak pantai, coba di sini, para Pak. Kalian pernah tahu nggak, di mana pasir pantai itu berasal? Sejarahnya, pasir pantai itu berasal dari gunung-gunung yang terkikis dan membawa lumpur, asir, kerikil, dan batu-batu besar yang terbawa arus lalu kemudian bersatu membentuk sungai. Saat material-material ini menarik ke laut, semua sedimen ini ditumpuk dan tertimbun dalam versi alami dari gelas batu. Batu-batu besar pecah menjadi potongan-potongan kecil, sehingga sebagian besar yang mencapai laut adalah lumpur. Sayangnya, partikel lumpur dari tanah liat ini terlalu kecil untuk dilihat dengan matang. Namun, kamu bisa melihat putiran-putiran pasir yang hanya merupakan bongkahan batu yang lebih besar. Tahu nggak, kalau bentuk putiran pasir ini tanah dapat membantu memberikan petunjukkan dari mana mereka berasal lho? Tapi, kenapa ya pasir pantai memiliki warna yang berbeda-beda? Warna pasir dapat berbeda karena mereka berasal dari mineral yang berbeda juga, seperti warna kaki velspar, kuasa putih berasap, pelifin hijau, atau basal hitam. Pantai hanya ada perhentian sementara untuk pasir. Gelombang besar akan menarik pasir ke lepas pantai, dan gelombang yang lebih kecil akan menurunkan pasir ke sepanjang pantai. Aktivitas manusia seperti membangun waduk dan bendungan juga dapat mengurangi pasir yang ada di pantai. Hal ini tentu dapat mengganggu ekosistem yang ada di sekitar pantai. Jadi, menjaga pantai yang kaki akan pasir dan akan tetap bersih, itu sangatlah penting. Apalagi buat kamu yang suka banget sama pantai. Nah, gimana? Udah nggak penasaran lagi kan?